Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini Tanggal 6 Agustus 2020 Oke, jadi sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat buat sebagian member Buat sebagian member yang ikuti internet plan dari VVIP dan perlahan sudah mulai kelihatan hasilnya Jadi sudah ada beberapa saham seperti itu yang awalnya nyangkut, nyangkut dalam arti belum kena target Sebagian sudah mulai kena target dan bah, sebagian sudah mulai kena target Dan juga sebagian sudah ada yang di average dan sudah mulai minusnya mengecil Tinggal pakai TP saja, seperti itu tinggal tunggu taking profit Jadi saya ucapkan selamat bahwa plan darurat yang saya buatkan itu cukup akurat Jadi memang sengaja saya buat dengan cepat dan mempertimbangkan berbagai aspek Untuk memaksimalkan profit dari kita Jadi pelajaran untuk minggu ini bahwa tidak semua saham yang kita prediksi akan naik hari itu juga Jadi maka dari itu, selagi dia masih berada di dalam trend yang benar Di dalam trend yang benar dan tentunya sudah berada dalam trend plan yang sudah saya buat Khusus untuk VIP, maka sebenarnya tidak usah panik Tidak usah khawatir, tidak usah panik Ikuti sabar profit, itu prosedurnya Jadi kalau sabarnya hilang, ya akhirnya sulit Dan tentu harus money managementnya tepat Jadi kalau asal full margin, full cash, satu saham, besoknya ngejalan, ya sudah Jadi investor dadahkan gitu Nah maka dari itu money managementnya digunakan Jadi bagaimana keadaan market? Jadi setelah pengumuman GDP yang kontraksi 5% gitu kan Ternyata di responnya positif Ya mungkin sebagian bertanya Loh kok positif om? Ya mungkin sudah dicerminkan di hari Senin Ya jadi karena memang pasar modal seperti yang saya bilang sifatnya leading Ya sifatnya leading Waktu itu saya prediksi bahwa hari selasanya biasanya yang turun Tetapi ternyata di hari Senin ya langsung dibanting Ya jadi sifatnya leading Ya mungkin, mungkin Apa euforianya, euforia GDP sudah dirasakan di hari Senin Maka dari itu sudah mulai ada optimisme kembali Atau buyback kembali oleh para investor Ataupun trader yang cut loss Ataupun yang masih menunggu amunisi Seperti itu Nah Sebenarnya hal ini Wajar ya Wajarnya kenapa? Karena kalau dibilang minus 5% Ya sah-sah saja gitu Karena memang di lockdown Sehingga ya nggak mungkin Nggak mungkin juga Minusnya misalnya diprediksi 4,3 Hasilnya minus 1 Ataupun positif Itu nggak masuk akal justru ya Maka dari itu angka 5 Angka 4 pun Seandainya ya Ki-oknya kan 4%-an ya Jadi Masih masuk akal Dan dikatakan wajar Seperti itu Dan yang kalau kita harapkan Misalnya tiba-tiba tumbuh positif Justru itu jadi nggak masuk akal Jadi saya rasa Angka minus kontraksi 4-5% ini Masih tergolong dalam kategori yang normal Gitu Jadi Mungkin Sebagian investor menilai hal seperti itu Sehingga Tidak terjadi panic selling lagi Pada saat tadi diumumkan Ya diumumkan oleh BPS Tadi jam 11 ya Di perdagangan kemarin Hari Rabu Oke tetapi ya memang asing Masih jualan Ini sebenarnya menjadi satu concern saya Dimana Masih agak aneh Kalau kita bicara foreign flow Ya kalau kita bicara foreign flow ya Jadi Kadang kalau untuk prediksi market Itu ada suatu ilmu namanya foreign flow Memprediksi arus asing Pegerakannya seperti apa Tapi kalau kita cek Dia masih distribusi Belum ada akumulasi sama sekali Maka dari itu Sebenarnya masih aneh Kalau market cenderung naik dan naik Ya meskipun Saya predik bahwa Kuartal 3 sudah mulai akan naik Normal ya Meskipun naiknya gak rally Terus-terusnya Tapi perlahan naik Tetapi saya mau Apa ya Mau mengingatkan juga Kita tetap harus berhati-hati Ya 2 bulan ini Kita tetap harus berhati-hati Setidaknya Kalau mau trading Jangan sampai full cash Ya Kecuali kita memang sudah ada dana Di rekening gitu kan Mau di top up Gak masalah Tetapi kalau Sudah gak ada dana lagi Dana dingin lagi Better jangan full cash Full cashnya menjelang Dekat-dekat Oktober aja Atau pengumuman kuartal 3 Itu baru boleh Ya tentu untuk member VVIP Akan dipandu oleh saya Ya Jadi bagaimana Pergerakan market hari ini Pergerakan market hari ini Sebenarnya Closingnya sih Jadi bagus ya Jadi kalau Di Group Saya ada bilang Ya Kalau seandainya Dia bentuknya doji Seperti itu Naik turunnya tipis Ya dia potensinya Seperti ini teman-teman Ya Seperti itu Jadi Kalau kita tarik garis Dia masih terpantul Di trendline-nya Ya dia gak tembus Ya Tapi kalau kayak gini kan Dia terkesan Ingin Tembus Trendline yang dibuat Ya jadi Kalau kita lihat Tidak ada trendline kecil Ya Dan terpantul Kalau kita lihat Candle ini kan bagus Tapi besoknya dibanting Harisnya enak Nah Sebenarnya yang saya takutkan Ya yang saya takutkan Itu kejadiannya terulang Di hari Kamis ini Ya Ini sebenarnya sudah saya warning Tetapi Mungkin Ya saya prediksi bahwa Open Ya pada saat open Ataupun sesi 1 Mungkin market masih dikasih Optimisme dulu Mungkin ya Mungkin masih dikasih Optimisme Nanti baru Kalau sesi 2 Ada potensial Akan diturunkan Itu masuk akal Ya jadi Kalau rally 3 hari Dengan GDP kita yang kontraksi Meskipun kontraksi Yang dalam Hal yang wajar Tapi tetap Ini gak logis Untuk kenaikan marketnya Optimisnya ini Terlalu tinggi Ya maka dari itu Ini yang saya takutkan Market akan terpantul Ya Seperti ini Candle bagus Di closing Ditarik gitu Besoknya tiba-tiba Langsung hancur Ya Cuma pada saat opening Ya pada saat opening Langsung diguyur Nah Maka dari itu Untuk member VKIP Kenapa saya himbau Jadi baiknya nanya Om Untuk khususnya member baru Om ku cuma 1,5% Itu gak salah Gak salah Kenapa Ya kita jaga-jaga Dan memang Motonya VKIP itu Fokus Make profit 1-2% Per hari Konsisten Gitu Ya kalau teman-teman yang masih Berharap Lebih silahkan Resiko ditanggung sendiri Ya Tetapi untuk member VKIP Saya belum ada instruksi Untuk hold Lama-lama Belum ada Sampai saat ini Belum ada Ya Tapi mungkin nanti Menjelang bulan September Seperti itu September Oktober Baru saya ada instruksi Kalau mau di hold lama Itu baru ada Mungkin Ya tapi kalau untuk awal-awal Ini masih awal Agustus Masih banyak lagi Mungkin kejutan-kejutan Yang akan terjadi Jadi saya rasa Kurang bijak Kalau Kita mau hold lama Kecuali memang mau invest Gak masalah Tapi kalau cuma mau short term Itu harus hati-hati Gitu Ya jadinya saya takutkan Naik bentar Kena trendline Turun lagi Ya turunnya kemana Ya dia akan turun lagi ke bawah Ya turun lagi ke bawah Seperti itu Ya syukur-syukur Dia gak break Supportnya gitu ya Ini supportnya pertama Di 5.000 dulu Ya saya harap Gak di bawah 5.000 Ya mungkin ya Sideway Di range 5.000 aja Gitu Itu bagus Tapi kalau naik 3 hari Bahkan closingnya hijau Tetap Saya rasa sulit Ya open mungkin Sesi 1 itu mungkin Tapi kalau nanti Pada saat Sesi 2 Saya gak yakin Saya yakin Sudah banyak yang melakukan Taking profit Harusnya Harusnya ya Sudah pada melakukan Taking profit Ya tetapi Sekali lagi market Memang sulit di prediksi Ya nanti kita akan lihat Situasi dan kondisinya aja Tapi yang jelas Buat teman-teman Jangan lupa Kalau sudah profit Minimal jual Minimal realisasikan 30% sampai 50% Atau mau jual full Gak masalah ya Kalau untuk member VVIP kan Saya sudah buatkan Rumusnya Rumus untuk harga jual Itu saya sudah terapkan Sudah saya ajarkan juga Jadi teman-teman Tinggal ikuti Tinggal pasang order booking Selesai Urusan Nah Untuk member baru Yang sebagian bertanya On trade plan darurat Yang direkapan itu Gimana cara bacanya Ya Jadi Saya tidak tampilkan disini Karena Ya nanti yang non-VVIP kan Lihat ya Karena privacy Untuk VVIP saja Jadi Bapak-Ibu perhatikan Ini penting Itu ada beberapa poin Pertama ada Area average Ya area average itu Area beli Buat yang sudah punya Ataupun yang belum punya Ya Dan ada porsi Ya jadi ada dua Area average Dan porsi Dan itu dibagi tiga Jadi ada area Area 1 porsi 1 Area 2 porsi 2 Dan area 3 porsi 3 Seperti itu Nah Apa namanya Maka dari itu ya Angka-angka yang disana Ketika ada saham Yang sudah menyentuh harga tersebut Kita sudah boleh beli Ya jadi kan ada range-nya Contoh main Main itu range-nya di 545 sampai 580 Ya Jadi 545 sampai 580 Kalau kita bisa dapat di angka 545-nya Itu bagus Ya jadi Semakin murah Semakin bagus Ya Seperti itu konsepnya Nah Maka dari itu Terus Porsinya gimana Om Silent-nya Porsinya sebenarnya Itu Total dana yang kita keluarkan Untuk membeli Ya Contoh Biasanya porsi 1 itu Saya sarankan hanya 5 sampai 10% Artinya Ketika kita punya Total dana di porto 100 juta Gitu kan Kita beli 5 sampai 10 juta dulu Ya nanti masuk ke average 2 Baru beli lagi Begitu Ya jadi diharapkan Bapak-Ibu yang nonton ini Khususnya member baru Sudah paham Ya Kalau nanti menu sore Ada lagi perhitungannya Jadi memang ini terhadap darurat Ya Untuk membantu Saham-saham yang Terjun Saham-saham yang berprospek Tapi terjun Ya Contohnya kemarin seperti WG Ya Perdagangan hari Rabu WG Turun Tapi sudah kita average Sebagian member Ada yang beli juga Di 180an Dan profit Banyak Gitu Jadi Ini change ya Meskipun gak ada menu sore Tapi kalau teman-teman sudah ikutin Area average yang ada Seperti itu Teman-teman bisa profit Contohnya lagi ada JSMR Ya Jasa marga Ya sudah kena area average Ya Tinggal ikutin Ya tinggal ikutin Terus profit sebenarnya Ya Buat yang mau average pun Sebenarnya sudah mulai Kalau sudah average Seharusnya sudah mulai Profit Harusnya Sudah mulai mendekati profit Nah Maka dari itu Kalau sudah kena area average Kita boleh beli Kalau Sudah di atas Arga average Ya sudah Jangan disarankan Jangan beli Kita fokusnya ke menu sore Dulu aja Ya Karena memang fokus utama Di Tratman darurat ini Khusus untuk yang Pegang sahamnya Ya gitu Jadi Memang area average Untuk yang pegang sahamnya Ya Nextnya kita akan tetap Menggunakan menu sore Sebagai patokan Jadi nanti tetap ada Saham on track Ya Nanti akan normal lagi Ini saham darurat Karena Mementung sesaat aja Seperti itu Ya Begitu Jadi Itu kurang lebih Beberapa hal penting Yang ingin saya sampaikan Nah Poin berikutnya Adalah Mengenai gold Mengenai Oh Ini gak salah ya Oil Jadi Kalau saya lihat dari Komoditis Ya Oil Natural gas Gold Oh gold ini Luar biasa sekali Bentar lagi 2100 Jadi saya ada baca berita Banyak yang bilang Bahwa gold bisa ke 2200 Sampai 2400 Ya bayangin PSAB, SQMI, MDK bisa keberapa Ya Tapi saya rasa tentu Selagi goldnya masih Struck trend Kita masih bisa follow Follow momentum lah Istilahnya Untuk saham-saham Seperti MDK Ya terutama MDK yang lebih soft Oke Palm oil Palm oil loh Wah Palm oil koreksi Ya Hati-hati Untuk yang punya BWPT Lesip, Simpe, dan kawan-kawan gitu Nickel Ya ini samsam nickel Teens Antam Inko Ya Oh Callnya kontraksi ya Padahal minggu kemarin Call naik Cukup signifikan Ya Dari sempat ke 53 Ya 53 Dollar Per ton Gitu Per metric ton Itu sekarang sudah ke 56.70 Ya itu naiknya sudah signifikan Weekly-nya naik 7% Ya Jadi saya rasa ini harusnya koreksi wajar Oke Jadi kalau kita cek dari Overall Ya overall kita pakai patokan minyak Sebagai ratunya komoditas Saya rasa Masih akan mendukung sentimen market Ya maka dari itu saya bilang Mungkin market sesi 1 Masih dikasih nafas Ya jadi Manfaatkan Ya Bijaknya kita manfaatkan Kalau sudah profit Kita realize Minimal Ada kita realize Minimal Ya Mau full Mau sedikit Minimal kita sudah realize Kalau teman-teman masih berasumsi market akan rally terus Itu sudah kurang bijak Ya Coba teman-teman pertimbangkan Kata-kata dari saya Betul atau tidak Ya Kalau teman-teman setuju Ikutin Kalau teman-teman tidak setuju Tidak ikutin Ya Jadi Saya tidak kasih topik Ya Cuma saya mau review saja MDKA Sedikit lagi Ini candle-nya sebenarnya Parah sih Ya Ini sayang sekali Ini sayang sekali Candle-nya jelek Gap Ya Tapi As long as gold-nya masih Gila-gilaan sih Saya rasa Masih ini sih Masih ada potensi Nah tetapi Saya sudah bilang bahwa Waktu itu saya bilang MDK di 2000 Ya jadi Nanti kalau MDK ke 2000 Ya Ketika saya mau taking profit Nanti saya infoin Di VVIP dulu Jadi buat bapak ibu yang belum join VVIP Mau dapat info lengkap Mumpung ada promo di buluan Agustus Boleh join Ya Saya bilang waktu itu MDK Nggak 2000 ngejual Ya Beberapa morning briefing yang lalu Ya Dari 1500an Ke 2000 Lumayan lah 30% Modal bengong Gitu kan Cuma 2 minggu 30% Nggak 3 minggu sih ya Ya benar 3 minggu ya 3 minggu Modal bengong Sudah profit Saya ucapkan selamat juga Buat teman-teman yang masih follow Dan trust me Percaya bahwa MDK bisa 2000 Ya nanti saya update lagi Kemana Setelah 2000 Apakah bisa lebih dari 2000 Nanti saya infoin Seperti itu ya Tapi saya infonya khusus Pertama di VVIP Gitu Oke Coba saya cek CPO dulu ya Wah ini Saya BBPT aja BBPT selagi dia berada di atas 107 Masih boleh Hold Ataupun average Ataupun beli Tapi kalau dia sudah close Di bawah 107 Kita sudah harus Warning Kita sudah harus warning Atau mungkin Setidaknya dia nutup gap dulu Di 103 ke 104 Ini ada gap kecil Ya mungkin ditutup dulu Gap kecilnya Ya kan Baru naik lagi Ya CPO nya juga koneksi Tentu akan mempengaruhi Pergerakan Harga komunitasnya Oke Saya rasa cukup dulu Cukup dulu Ya Masih banyak sekali Yang konsul porto nih Teman-teman Ya 700 Ya jadi Masih banyak sekali Yang chat saya Yang tanya ini Tanya itu Jadi saya rasa cukup dulu ya Kita cukup sekian Kita berharap Market Perdagangan 6 Agustus Itu Memberikan kita profit Tapi ingat Jangan terlena Ya kalau sudah profit Setidaknya kita Realize Kita realize Ingat Kita realize Jangan lupa Ya Oke sekian dulu Thank you buat Buat teman-teman Oh iya jangan lupa Yang by MDK Yang masih ikut dengan saya Coba dong Follow Di komentar ya Ketik di komentar Yang masih ikutin By MDK saya Dari awal ya Tolong Ditulis di kolom komentar Oke Sekian dulu Thank you buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Dari sampai akhir Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar ketika sedang Team upload video terbaru Teman-teman bisa langsung update Oke See you in the next video Silent Trader Academy Be silent Be jod Terima kasih telah menonton